Intro Pemilihan Ketua Rukun Tetangga atau RT-01 dan Pemilihan Ketua RW10 Kelurahan Bertasinga, Kecamatan Jelacap Utara berlangsung di halaman rumah warga di wilayah RT-01 RW10 Kelurahan Bertasinga, Kecamatan Jelacap Utara, Minggu 10 Desember 2022 Dalam teknis pelaksanaan pemilihan RT tersebut, layaknya pemilihan umum legislatif dan sebelum dimulai pemilihan tiga calon, Ketua RT dijemput di rumahnya masing-masing dengan menggunakan GOES oleh panitia dan warga Pemilihan Ketua RT-01 RW10 Kelurahan Bertasinga, Kecamatan Jelacap Utara ini secara aklamasi atau pemilihan langsung dengan demokrasi yang tertib, cerdas, damai, aman, jujur, dan adil Ada pun calon Ketua RT, ada tiga kandidat, calon nomor urut satu nama sulam dengan simbol pohon padi Nomor urut dua Triwiyanto dengan simbol singkong dan nomor urut ketiga karsito Tua panitia pemilihan Ketua RT-01 RW10 Kelurahan Bertasinga, Kecamatan Jelacap Utara, Ismanto mengatakan pemilihan seperti ini melatih demokrasi dan pemilihan RT ini merupakan periode 2023 sampai dengan 2025 Laksanaan pemilihan RT dengan cara seperti ini untuk pembelajaran kepada para pemuda secara jujur dan adil berharap ke depan untuk para pemuda bisa mengerti dan bisa tampil di kemudian hari siap untuk menjadi petugas TPS pada waktu pelaksanaan pemilihan umum Untuk agenda RT-01 itu pemilihan supaya berlatih ke demokrasi ini untuk periode 2023-2025 karena untuk pembelajaran para pemuda yang dilakukan sudah dua kali ini dan dilakukan secara jujur dan adil ini untuk secara kedepannya biar pemuda bisa mengerti dan untuk bisa tampil di kemudian hari bisa menjadi paritia ataupun menjadi di TPS-TPS itu sudah siap ke depan untuk para pemuda semoga bisa menjadi lebih rajin lagi dan kekempakannya dijaga terus untuk ke depannya lagi juga mungkin bisa menjadi ketua ataupun untuk ke depannya bisa bekerja lebih semangat lagi Masyarakat RT-01 RW10 Kurang Mertasinga Cilacap sangat antusias hadir untuk mengikuti pemilihan RT-01 tersebut dengan jumlah pemilih yang aktif hadir sebanyak 116 orang dari jumlah DPT-147 Pada perhitungan surat sah ada 114 dan surat suara yang tidak sah ada 2 surat suara selanjutnya pada perhitungan nomor urut 1 mendapatkan 60 suara nomor urut 2 mendapatkan 28 suara dan nomor urut ketiga mendapatkan 26 suara maka pada pemilihan tersebut terpilihlah sebagai ketua RT-01 yaitu nomor urut 1 atas nama Sulam dengan simbol pohon padi yang dipercaya oleh warga untuk memimpin kembali di RT-01 RW10 Kelurahan Mertasinga Cilacap Utara Dari Kabupaten Cilacap Sartono PLB Channel memberitakan